Setelah ganti mainboard, ternyata ini tipi untuk lapisan polaris ternyata kena juga. Akan saya praktekkan cara membelah polaris bekasnya. Cuma kita siapkan dulu, biasa tempat yang datar begini ya. Untuk polaris ini jangan menggunakan kaper ya. Jadi kita menggunakan silet ya. Ini di sisi-sisi, ini banyak bekas lem-lem ya. Lem-lemnya kita bersihkan. Kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan semua. Dan untuk ininya kita cabut saja. Nah ini dicabut, tikonnya dilepas. Nah bekas ini, saya balik dulu ya. Saya balik dulu begini. Karena yang banyak lemnya itu yang di sini ya. Yang bekas tikon ini di sini banyak lemnya. Jadi harus dibersihkan. Ini juga kita buang saja nih. Untuk Kupingannya. Ini kupingannya juga sopek ya. Jadi dibuang saja kupingannya. Saya buang. Nanti ini kita belah dua kaca ini ya. Kaca ini kan ada dua lapis. Jadi untuk lapisan belakang itu untuk polaris dalam. Kita lanjut ke proses pembelahan ya. Jadi untuk proses pembelahan. Lakukan pelan-pelan saja ya. Tidak usah terburu-buru. Ini saya kesiniin dulu biar mudah ya. Nah begini posisinya ya. Kita ambil salah satu pojoknya. Sisi pojoknya. Bisa kita gunakan ini saja. Korek atau kalau ada blower ya blower. Tapi korek saja lah. Bukan mudah ya. Kita panaskan sedikit ya sisinya. Eh otong bangun. Kita panaskan sedikit sisinya. Ini maksudnya biar mudah ya. Nah setelah rata panas kita masuk. Pelan-pelan saja silat ke sini ya. Pelan-pelan saja. Biar tidak pecah. Ini belum bisa masuk ini. Masih susah. Jadi kaca LCD ini terbagi dua lapisan ya. Lapisan luar dan lapisan dalem. Pada kali ini saya akan mengambil untuk lapisan dalemnya. Nah ini sudah masuk ya silatnya. Ini silatnya sudah masuk. Sudah masuk ini tinggal kita pelan-pelan saja kita geser ya. Ke semua sisinya. Kita geser pelan-pelan. Kayaknya ke sebelah sini lebih mudah. Pelan-pelan saja. Biar semua sisinya terbelah ya. Ini saya rekam lagi. Ke sini ya. Nah. Terus begini ya. Ini sengaja nggak saya potong dulu videonya. Biar teman-teman yang belum pernah ngalamin. Belum pernah melakukan pembelahan bisa mengerti. Oke ya. Teruskan lagi ke sisi sebelah sini. Ini udah sebelah sini nggak terlalu banyak lemnya. Jadi empuk ya. Ini bagian yang tidak ada tikonnya. Kalau yang ada tikonnya ini agak keras. Nah ini agak keras nih. Ada bekas nem vel tikon sini. Biasanya lemnya rada banyak. Kita pelan-pelan saja ya. Saya deser dulu. Biar nggak. Ini kayaknya udah tembus antara sisi-sisinya. Jadi kalau sudah tembus begini tinggal kita angkat perlahan ya. Atau kita masukkan sesuatu. Nggak usah lah. Kalau yang ini tidak usah pakai bantuan benang atau apa ya. Langsung kita langsung kita angkat aja. Ini lapisan bawahnya ditahan aja ya. Ngeri. Pipis. Oke ntar ya. Masih susah ternyata. Nah. Pelan-pelan. Langkat pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ini mulai terbuka nih. Nah ini udah mulai terbuka. Saya bantu pakai ini aja ya Pak ya. Saya masukkan ini. Ya. Ya. Pakai ini bisa nih dibantu. Bantu dorong ya. Biar dia terbuka. Atau pakai benang bisa. Biasanya kalau ada benang ini saya nggak ada benang. Nah. Ini sudah terlepas ya. Ini sudah terlepas. Sudah balik lagi ke sini. Nah balik lagi. Terangkat ya. Nah ini sudah terangkat ya. Sudah terangkat ya. Ini yang bagian. Yang saya pegang ini yang bagian depan. Polaris bagian depan. Nah ini untuk bagian depannya saya aman kan dulu ya. Karena yang akan saya pakai ini untuk bagian dalamnya. Ini nanti suatu saat bisa terpakai juga. Yang bagian depan sudah saya aman kan. Ini tinggal yang akan saya pakai bagian luar. Jadi bahan untuk bagian dalam dan bagian luar agak sedikit berbeda ya. Entah dari derajatnya. Entah dari bahannya. Kalau yang bagian dalam itu. Biasanya harus kita kerik dulu. Dibersihkan ya. Untuk bisa dipakai. Karena kalau tidak dibersihkan akan kelisir. Nah ini untuk bagian ini seperti banyak minyak-minyak ya. Seperti banyak minyak-minyak. Jadi untuk pembersihkan minyak ini cukup dilap aja kali ya. Dilap atau nanti dicuci. Karena kalau minyaknya tidak bersih nanti akan terlihat ya. Setelah dipasangnya. Kurang rapih jadinya. Ini anggap saja sudah rapih dahulu. Karena ini hanya untuk praktek ya. Kita simpan dulu ke taman kan. Tamankan dulu ya. Nah ini untuk selanjutnya. Ini polaris yang bagian depan tadi. Andai kata mau dipakai. Yang mau dipakai itu polaris depan. Berarti kan yang dikupas bagian depan. Nah ini untuk gantinya ini bagian depannya juga. Jadi posisinya yang di bagian dalamnya kita simpan begini. Nah ini kan masih banyak minyak-minyak ya. Nah masih banyak minyak-minyak. Jadi kalau kita langsung pasang. Gambar akan keluar. Tetapi gambarnya tidak sempurna. Akan kelis ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Gimana cara membersihkannya. Ini kan ada sebuah karbon-karbon. Jadi kita masih menggunakan ini ya. Pisau cutter ini. Kita kerik semua. Seperti ini. Misalkan yang baru. Kalau cutter bekas. Itu sudah pasti susah. Dan pengerjaannya akan makan waktu lebih lama. Jadi selalu gunakan cutter baru. Nah ini untuk contos saja begini. Ini cara pembersihan. Saya cari cutter baru ini. Kita coba pakai cutter baru ya. Biar prosesnya cepat. Kita coba pakai cutter lama tadi bekas. Bersihin polaris yang tadi itu. Nah yang baru dia akan cepat. Prosesnya akan lebih cepat. Seperti ini ya. Jadi kotorannya nanti seperti ini. Seperti arang. Nah seperti arang begini. Ini yang disini harus benar-benar sampai bersih ya. Arangnya ini. Liquidnya ini bekas liquid. Jadi kalau tidak dibersihkan arangnya ini. Nanti gambarnya tidak sempurna ya. Akan agak gelap. Terus gambarnya seperti film-film negatif. Terus begini kita harus sabar ya. Kita bersihkan. Pelan-pelan saja. Ini untuk proses pembersihan ini yang agak sulit. Memang kadang sering kalau tidak sabar kita terlalu terburu-buru. Pecah dia. Terlalu terpekan juga pecah. Makanya usahakan alasnya ini yang benar-benar datar. Berkaca kalau bisa. Kalau trick-tack kadang kan masih ada yang tidak rata ya. Boi kaca. Ini saya memakai bekas LCD. Buat mejanya. Buat alas ngeriknya. Buat yang benar-benar datar. seperti ini bedanya yang sudah dikerik sama yang belum ya nanti akan terlihat nah seperti ini terlihat kali ya nah ini bisa terlihat ya beda kan ini sebelah sini yang sudah saya buang kotorannya arang-arangnya yang sebelah sini belum nih akan kelap tuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih